Halo semua kembali lagi channel Tiantris, ya kali ini aku melanjutkan lagi ya main King Legacy dan kali ini kita bakal mencoba untuk melawan boss lagi Tapi aku juga kagak tau ya ini boss apa, nanti kita bakal cari saja tuh Bentar lagi dia spawn, jadi kita bakal tunggu, kita lihat boss kali ini tuh boss apa dan rewardnya itu apa teman-teman Nanti kita bakal cari tau dan kita bakal coba lawan boss ini, semoga aja kita bisa melawannya dengan mudah gitu ya Pokoknya kita bakal cari dan kita bakal coba lawan, dan ini sudah spawn bossnya teman-teman Kita tinggal keliling-keliling saja untuk mencari bossnya, nanti kalau sudah ketemu baru kita serang-serang saja Dan kali ini kita mencoba untuk memakai snow Aku juga kagak tau ya, bagus apa enggaknya snow ini buat melawan boss Jadi kita bakal coba lawan nanti pakai snow ini Kalau nggak enak juga nggak apa-apa sih, kan kita coba-coba saja ya Kita sambil review fruit apa yang bagus untuk melawan bossnya Tapi katanya buat melawan boss itu enaknya pakai magma teman-teman Tapi nggak apa-apalah kita pakai snow saja Lagian kan kita harus mencoba-coba ya Seperti apa gitu yang bagusnya gitu Ini kita bakal coba lihat Dan kita bakal coba cek di daerah sini Apakah sudah spawn dia Kayaknya sudah spawn dah ya Bentar, eh salah itu tadi Coba kita kembali, kita coba kembali Kayaknya sudah spawn sih itu Dia di sana kayaknya ya Kita coba Soalnya orang-orang di sana gitu Tapi nanti dulu lah ya Kita lihat-lihat dulu Tuh Masih belum ada sih keterangannya Oh sudah spawn di daerah sini Nggak ada Kita coba ke sini dulu teman-teman Kita coba cek saja di sekitar sini Apakah ada gitu kan Bossnya Kalau ada nanti kita lihat ini boss apa gitu kan Terus kalau sudah muncul baru kita serang Kita lihat-lihat dulu di sekitar sini Kita coba berenang seperti ini Kita coba cek Sambil lihat di bagian belakang Kalau orang-orang sudah ngumpul di sana Berarti bossnya sudah spawn gitu kan Kita coba Tapi kayaknya nggak sampai daerah sini dah Spawnnya bossnya itu Kayaknya sih gitu Nggak sampai di sekitar sini Tapi nggak apa-apa lah Kita coba cari Siapa tahu kita ketemu gitu Kalau nggak ketemu ya Udah nanti kita bakal balik gitu aja Oh ya itu tuh 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 Kayaknya sudah spawn sih teman-teman Ntar kita balik lagi Ternyata di sana dong Bossnya spawnnya Astaga ini lama banget pula Terbangnya pake snow Kaga enak Pake dock itu lebih enak sih Kalau buat jalan-jalan gitu kan Kalau pake snow ini terbangnya itu Nggak enak gitu Lelet banget gitu Tuh Udah ngumpul di sana dong Berarti ya udah spawn itu bossnya Ya udah kita samperin aja Kita lihat ini boss apa teman-teman Kita bakal cek saja Kita lihat Ini kita harus mendekat dulu Masih jauh pula perjalanannya Astaga ini snow bener-bener ya Apa namanya Lemot banget ini terbangnya Ternyata itu bossnya teman-teman Inferno king Waduh Dragon dong Ini Yang paling males ini Kalau Lawan boss itu Kalau paling males ya Lawan boss ini Boss dragon itu Males banget Kenapa kok males banget Dia jalan-jalan gitu loh Dia terbang-terbang gitu Dia selalu jalan-jalan Selalu pergi Menghindar gitu Dan Ini ya Kalian bisa lihat Di atas itu Ada beberapa Item Yang bisa drop Kalau kita lawan boss ini Jadi Kita bakal jelaskan Reward Apa Yang kita bisa dapatkan Dari Mengalahkan Boss ini Teman-teman Kita langsung review saja Reward Reward Dan Ini adalah Item Item Yang bisa Kalian dapatkan Dari Melawan Boss Dragon Yang baru ini Teman-teman Yang ada Di C3 Tapi ya Gitu itu Ada Beberapa Persen Yang bisa kita dapatkan Untuk Dropnya Kalau hoki ya Kalian dapat Gitu ya Kalau enggak oke Enggak dapat Gitu aja sih teman-teman Enggak usah Terlalu Ambisi Oh iya aku belum dapat Ini kita harus dapat Gitu Enggak apa-apa Slow aja Teman-teman Nanti juga kan Pasti suatu saat Dapat juga Dan ini Bossnya juga Bukan dari event Gitu Jadi boss ini Ada terus Kalau kalian Hari ini Atau hari selanjutnya Itu enggak dapat Kalian tetap Harus semangat Melawannya Nanti juga Kalian dapat Juga kok Jadi seperti itu Teman-teman Yang penting Semangat aja Untuk Melawan bossnya Gitu kan Meskipun Nunggunya lama Dan ada cara ya Untuk Biar cepat Untuk Kita bisa Ketemu dengan Bossnya itu Caranya ya Tinggal kita Pindah-pindah server Saja Gitu kan Dan nanti juga Kalau pindah-pindah server Kita bisa Ketemu dengan Boss itu Gitu Jadi ya Pokoknya Semangat aja Teman-teman Ini pun nanti Kalau enggak dapat Juga enggak apa-apa Gitu Namanya juga Usaha Yang penting Kita lawan boss Gitu Kalau enggak dapat Ya udah Ini kita serang-serang Agak susah sih Kalau melawan boss dragon Itu teman-teman Soalnya ya gini Terbang Astaga Daraku tinggal sedikit Pula Bentar Aku heal dulu ya Bentar Sabar Aku heal dulu Teman-teman Daraku tinggal dikit Soalnya bener-bener Emang ini Nah ini kita heal dulu Dan Kalau sudah heal Kita coba lawan lagi Boss itu Ngeselin pokoknya Kalau ngelawan ini Tapi Rewardnya bagus Gitu Ada senjatanya Itu Itu bagus itu Dragon Fang ya Senjatanya itu Atau enggak gitu Aksesorisnya Kayak Draken Cape itu Itu bagus juga Buat koleksi Kalau Kalian belum dapat Ya enggak Apa-apa Yang penting Selalu melawan aja Bossnya Nanti juga dapet-dapet Sendiri Ini Ini Daraku Keserang terus Kita harus Menghindar-hindar dulu Kita menghindar Kita heal dulu Kayak gitu aja Teman-teman Ini Kalau sudah Kita serang lagi Ini Paling lama sih Untuk melawan Ini Si Dragon Atau Si Dragon Lama banget Soalnya Dia menghindar-hindar Terus Kalau Boss-boss lain Kan enggak menghindar Enggak jalan Enggak terbang Kalau ini Dia terbang Jadi Kadang Player itu Kesel Soalnya dia Jalan-jalan dan terbang Agak susah untuk Melawannya Tapi Ya Namanya juga Pengen dapat rewardnya Pasti ya Kita harus Melawan Semangat melawannya Teman-teman Dan itu Daranya tinggal sedikit Kita tunggu dulu Kita menjauh dulu Kita heal dulu Teman-teman Biarin Dia diserang-serang Nanti kita juga Balik Nyerang dia Gitu Agak susah ya Kalau pakai Snow Ini Ya gitu Astaga Tapi Nanti kita bakal coba Itu juga Apa pakai Fruit lainnya Itu tinggal dikit banget Kita bakal Langsung Serang-serang saja Kita lihat Kita dapat Apa nih Kita cek saja Teman-teman Kita lihat Dan Kita cuman Dapat title Doang Sama Itu ya Gem Terus Dragon Skill Tapi enggak apa-apa Yang penting kita Udah usaha Jadi Seperti itu saja Teman-teman Untuk Mengalahkan Boss Dragon ini Yang ada di Si 3 Reward-nya Sudah Aku jelaskan juga Dan kalian bisa Kalahkan Semoga aja Kalian bisa mendapatkan Reward-nya Dengan mudah Ya cukup Sampai disini dulu Video kali ini Kita bakal lanjutkan Di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax